Intro Halo Youtube, saya Abam, dan sekarang saya akan lanjutkan tentang membuat tic tac 2 game disini saya mempunyai 2 buton, dan saya menambah copy ctrl c dan ctrl v, dan saya mempunyai 3 buton, double click button 3, dan disini saya copy ini and paste, dan sekarang saya mempunyai button 3, button 3, dan button 3, button 3 ok, sekarang jika saya mulai bugging, saya mempunyai fungsi seperti ini ok, saya mempunyai fungsi dari button, dan sekarang saya akan mempunyai fungsi lain dalam fungsi saya di button mungkin saya tidak mempunyai fungsi ini dan sekarang, saya mempunyai fungsi seperti ini, dan di sini saya mempunyai fungsi ini, dan add a comma, dan paste ew1 lagi, dan paste ok, sekarang saya menggabung ini button 2, dan disini button 3 Sekarang, jika anda pergi ke sini, anda mempunyai seperti ini. Sekarang, saya akan menambahkan fungsi untuk deteksi button. Di sini, saya harus mencipte DirectCache. Seperti ini. Dan di sini, saya mempunyai seperti ini. Dan di sini, saya mempunyai button, tapi saya hanya mempunyai button. Dan di sini, saya mempunyai sender. Dan menambahkan koma. Sekarang, saya mempunyai ini. Dan menambahkan semua button. Dan di sini. Dan di sini. Dan di sini. Dan di sini. Sekarang, jika saya mulai bugging, saya mempunyai fungsi seperti sebelumnya. Oke. Sekarang, saya akan menambahkan semua button. Apa yang saya butuhkan? Copy dan paste. Dan di sini. Saya butuhkan ini. Dan di sini. 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 Sampai seperti ini. Dan sekarang, saya mempunyai nipat button. Okay. Sekarang saya mulai bugging. Saya mempunyai 3 function of button. Sekarang saya akan menambahkan nipat button lain di sini. Saya menambahkan ke sini. Saya akan menambahkan ke sini. dan tambah koma sebelumnya, dan paste dan disini saya membutuhkan 4, 5, dan 6 sekarang saya membutuhkan koma dan paste disini saya membutuhkan 7, 8, dan 9 sekarang, jika saya mulai bugging, saya mempunyai semua fungsi di button saya ok, sekarang saya membutuhkan button reset dan saya masuk ke MyForm dan saya menambahkan button reset ok, mungkin seperti ini dan mungkin saya membutuhkan font 12 dan sekarang, di reset button saya menambahkan fungsi double click dan sekarang saya membutuhkan all button ok, saya menambahkan button 1 ok, di sini saya membutuhkan btn reset ok, hand enter dan sekarang saya membutuhkan btn reset ok, saya just delete go design, dan double click again ok, btn reset dan sekarang saya membutuhkan button 1 .enable equal true ok, dan sekarang saya membutuhkan copy ini copy paste 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 dan I change 2 2 dan copy dan paste dan paste dan saya hasilkan 3 dan paste dan saya hasilkan 4 dan paste dan saya hasilkan 5 paste 6 paste 7 dan paste 8 paste 9 ok, sekarang saya akan fungsi di reset button ok, jika saya mulai debugging, jika saya mempunyai all click di button, sekarang jika saya reset all, saya mempunyai empty button ok, dalam tutorial berikutnya, saya akan menambah label dan fungsi winner, mungkin seperti ini dan jika Anda suka tutorial saya, silakan subscribe channel saya, dan terima kasih telah menonton, selamat menikmati selamat menikmati